Sementara itu pasien panti rehabilitasi sosial Maunatul Mubarok Dukuh Ngepreh Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah dievakuasi petugas. Para terapis harus menggendong pasien menembus banjir yang tingginya lebih dari 1 meter. Mereka kemudian ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi agar tetap aman dari banjir. Total ada 100 pasien gangguan jiwa yang dievakuasi petugas. Sementara 8 pasien rehabilitasi narkoba ditempatkan secara terpisah kebangunan lain.